Kasus Zinidin Zidane dan Triswaka berbuntut panjang, setelah mendapatkan maaf dari Andika Kangen Band kini keduanya harus membayar ganti rugi sebesar Rp25 miliar. Zinidin Zidane dan Triswaka harus membayar ganti rugi tersebut lantaran beberapa pencipta lagu merasa alami kerugian besar atas cover lagu yang dilakukan keduanya. Mereka berdua harus membayar ganti rugi tersebut setelah Arianto pengacara forum advokasi artis Minang, For Kami, menyampaikannya di depan awak media. Menurut Arianto, dia akan menuntut Triswaka dan Zinidin Zidane terkait cover lagu yang dilakukan kedua. Di mana dalam laporannya, Zinidin Zidane dan Triswaka akan mendapatkan pidana hingga 8 tahun di penjara dan denda sampai lebih dari Rp1 miliar. Pidananya 8 tahun itu serius dan dendanya sebesar Rp1 miliar lebih itu dendanya, ungkap Arianto. Lantas ia pun menegaskan pada Triswaka dan Zinidin Zidane untuk bertemu dengan ketua forum advokasi artis Minang, For Kami. Arianto meminta keduanya bertemu lantaran mereka adalah organisasi perwakilan dari para pencipta lagu Melayu. Saya tegaskan lagi bahwa seharusnya Triswaka menemui ketua forum advokasi artis Minang, For Kami. Bukan hanya minta maaf saja di sini kami organisasi perwakilan dari pencipta lagu Melayu, tegas Arianto. Arianto juga mengungkapkan bahwa ia saat ini sudah dihubungi oleh beberapa pencipta lagu untuk memintanya membuat laporan pidana dan gugatan perdata. Ada beberapa pencipta lagu menghubungi kami untuk melakukan laporan pidana dan gugatan perdata di pengadilan Niaga, kata Arianto. Ia pun mengungkapkan jika pihak For Kami menggugat secara perdata maka Triswaka dan Zinidin Zidane harus mengganti kerugian para pencipta lagu sebesar Rp25 miliar. Maka kalau untuk melakukan gugatan perdata kami meminta ganti rugi kerugian material imaterial Rp10 miliar dari 10 lagu yang telah di-upload yang viewernya antara Rp1 juta sampai Rp12 juta, kata Arianto. Kasus Zinidin Zidane dan Triswaka berbuntut panjang. Setelah mendapatkan maaf dari Andika Kangen Band kini keduanya harus membayar ganti rugi sebesar Rp25 miliar. Zinidin Zidane dan Triswaka harus membayar ganti rugi tersebut lantaran beberapa pencipta lagu merasa alami kerugian besar atas cover lagu yang dilakukan keduanya. Mereka berdua harus membayar ganti rugi tersebut setelah Arianto pengacara forum advokasi artis Minang, For Kami, menyampaikannya di depan awak media. Menurut Arianto, dia akan menuntut Triswaka dan Zinidin Zidane terkait cover. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.